Sejak beberapa waktu belakangan, Fero Walandau memang tengah sibuk merintis bisnis barunya yang bergerak di bidang social commerce. Namun, usaha Fero untuk merintis bisnisnya tersebut rupanya tak selalu berjalan lulus. Dimana pada 11 Januari lalu, perusahaan utama tempat bisnis Fero Bernau tanpa diduga masuk dalam daftar perusahaan ilegal yang dirilis oleh lembaga otoritas jasa keuangan dan Satgas Waspada Investasi. Tak ingin menimbulkan kesalahpahaman, kemarin Fero pun akhirnya mengklarifikasi perihal masalah tersebut. Nah itu, jadi dari info yang aku dapat, Padi, dari Direktur Utamanya Miwan sendiri, ketika kemarin mereka langsung menghadap sama ketua OJK-nya, itu ketua OJK-nya sendiri pun tidak mengeluarkan atau tidak pernah mengatakan kalau Miwan itu adalah perusahaan ilegal. Cuma mungkin ada beberapa informasi dari deputinya yang mengatakan bahwa ada kelengkapan-kelengkapan yang harus diselesaikan oleh Miwan. Itu aja sih sebenarnya. Iya, ada beberapa data legal yang harus diselesaikan. Dan memang bulan Januari ini sudah selesai lah. Kalau dari aku, apa yang aku pelajari adalah kita harus benar-benar detail. Maksudnya, kalaupun kita sudah mempercayakan kepada orang untuk legal aspek itu, tetap kita harus mengecek berapa kali lah. Lalu akibat permasalahan tersebut, adakah kerugian ataupun dampak buruk yang dirasakan oleh Fero secara pribadi ataupun operasional perusahaan? Iya, memang karena kan keluar di media online cukup banyak dan juga merasahkan kita dan juga pastinya para member Miwan itu sendiri. Dan kalau aku sendiri kan, aku kan disini di TMS. Perusahaan aku di TMS, di Trinitima Consolution yang membangun fixed asset dan juga digital asset dari Miwan itu sendiri. Kita yang memberikan solusi kepada Miwan. Apa yang harus mereka lakukan, apalagi kalau misalnya sudah persiapan goes to Nasdaq, goes to IPO, apa namanya, lantai saham Amerika. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus perusahaan lakukan? Nah, kita lah dan juga tim, aku dan juga tim yang memberikan solusi itu ke Miwan. Meski sempat membuatnya merasa-rasah, namun Fero tetap berusaha bijak dalam menghadapi permasalahan ini. Dan menjadikannya sebagai motivasi agar dirinya dan bisnis yang ia rentis dapat menjadi lebih baik lagi ke depannya. Sebenarnya kalau mau dibilang terpana atau ujian, ya kita selalu ingat sama pepatah lah ya. Semakin tinggi pohon itu pasti anginnya semakin kuat gitu loh. Kalau nggak cuma masalah bisnis, masalah hubungan dengan pasangan, atau hubungan dengan teman, dengan sahabat, atau kerja, itu pasti semua ada gitu loh. Jadi, aku harus menyikapinya dengan rewasa dan yaudah maksudnya, kita harus hadapi itu. Kalau kita mau di semuanya yang muda-muda, yang gampang-gampang, ya mau jadi apa gitu perusahaannya.